Beberapa waktu lalu, wacana masa jabatan Presiden tiga periode menjadi perbincangan masyarakat. Terkait hal itu, Presiden Jokowi Dodo dengan tegas menolak wacana tersebut. Hal itu disampaikan jurubicara Presiden Fajrul Rahman pada minggu 12 September 2021. Fajrul menegaskan Jokowi tidak akan mencampuri Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terkait isu amendemen UUD 1945. Menurutnya, penolakan tersebut disampaikan oleh Jokowi pada 15 Maret 2021. Dikutip dari tribunews.com pada minggu 12 September 2021, Jokowi juga disebut memahami amendemen UUD 1945 yang merupakan domain dari MPR. Direktur Pusat Studi Komunikasi Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan pernyataan Jokowi soal wacana tiga periode sering bersayap alias tak ada kalimat penolakan yang pasti dan tegas. Yang merujuk pernyataan Jokowi yang menyerahkan permasalahan konstitusi kepada MPR dan hanya akan mematuhi konstitusi. Dengan demikian, bukan tak mungkin Jokowi berubah pandangan dan menerima amanah konstitusi baru yang memperpanjang jabatan Presiden. Menurut Ferry, dalam situasi ini Presiden harus mampu memberikan ketegasan dan kejelasan. Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi Dodo pada 15 Maret 2021, Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Jokowi Dodo untuk menolak wacana Presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden. Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!